enggak ada aliran manapun di Islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayat meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitong dinani mayat Oke nggak papa ada yang ngertik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayat itu enggak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang ngertik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu betah enggak masalah ada yang ngertik seperti itu tapi kalau mengatakan doa enggak enggak sampai mayat itu salah besar karena enggak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayat semuanya itu sepakat sampai masih karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad kabedungo robbanau firli wali walidaya saat rusih walil mu'minin wastafirli tampika walil mu'minin wal mu'minat ketika orang sudah mati ada doa Allahummafirlahu wa'afi wa'afu'anhu karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu enggak pernah mati karena roh ini enggak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kalau cerita ke Jawa enggak malam apa mulai terus yang kamarnya dikai rokok ke zaman indonesia seneng rokok raya rokok ewe sekalang cowok dihumbuk di rokok bahamu orang kadang dikai gemblong jari seneng aneh bayi bareng cokok tikus jari bayis mulai lah itu yang lah kalau itu gak terima bitah kangenkau ngawur nanda yu daerah-daerah tertentu ke atas nganteng makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa dan mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu enggak makhluk disebut kulir rohumin amri rohbi itu kan jelimet sudah jadi begini kalau terang tapi salah faham Allah itu punya dua istilah ada ala lahul kholku wal amruh ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amr makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr ada kholku ada amr dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr ya disebut kulir rohumin amri rohbi amri itu susah difahami karena fisik kita ini enggak cukup memahami amr fisik nah caranya memahami pegus juga empat kriwayanya ya faham caranya biaya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngantikan anna sunyamun wa idha matu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahag nganggap duitku penting momennya sesuai bayar anak mondok bayar SPB sesuai macam-macam nganggap duitku penting oke besok saya butuh uang satu juta saya nganggap uang itu penting ternyata diloh mahfud saya ditekir nanti itu mati jam sebelas mati atau andekan anak saya nggak bayar satu juta terus dikeluarkan dari sekolah cara Allah ya penting asal jik sholah masalah kita nganggap masalah enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggap isolah cara Allah ya masalah asal sholikha bagi Allah kan enggak enggak masalah sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenang ngerti anak miku gara-gara sholat ini memang waktu itu ditulis min ahlil janara orang-orang sarat sekolah taurah sekolah akhirnya akhirnya ngerti jika boleh sekolah itu enggak penting tapi aja terus nol ya nggak mau nanti mati kue ngerti saya nganggap suju terakhir penting ini kayak nol ayam sarset sarset terus sebar tapi nak ngitung duit raper-baper tapi ke sebenarnya mati ngerti jumlah pengiran wong sing seneng duit nerokok sing seneng sujud suaraku terus sadar kusti juga boleh penting sujud timbang duit mana ngandain ini bisa nih jenuh ada di tempat bisa ngawur nih koran singono wakum minasajitin ke udah tiwong sujud atau tiwong tukang golek duit ngakas ngawur nah dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh pinter musik bernama ini rasa susah aku bisa bodoh tak jamin sobat nak mati aku mesti pinter musikku nasib pengiran laku tukun tafi khuf latim bin hata fakashafna angkal hito'aka fabasorukal yauma hadid kue saiki lali rapati roh ilmu tapi sobat nak mati fakashafna angka hito'aka tutup-tutup bodohmu tak hilang jari pengiran fabasorukal yauma hadid kue sobat pin pinter hadinku cerdas makanya kamu udah usah ke susu pinter sekarang tak jamin nanti tuh pas pinter cuma pas pinter kalau lau ta'alamuna ilmal pas do'ilmal yakin pas latarawun naljakhim pas pinter pas wayai melebu nerokok lah itu perkoro itu disebut alha kumut takasur hatta zurtumul makofi kalau sofa ta'alamun sumakala sofa ta'alamun terus kalau lau ta'alamuna ilmal yakin pas do'ilmal yakin pas latarawun naljakhim pas kue dibuka pengiran wiki loh hake kote kurepem didelok suju temuk sidik boleh mduwe akeh moco taspe sidik nak juwagungan sewengi moco taspe mau ping telung kue tonka bebek pengiran kewangan koncok nanti direwangi umbal sak juta mau kangen koncok masalah lu kuratau kangen majid diumbali sak juta lukun atil ngeke duit majid sanigidwek nomecid anggapnya kangen mencetau kadang-kangen koncok tak biaya sak juta sekali-kali kangen mencetutak biaya ngwiling-ngilinga walaupun seneng umprah orang kok orang lagi duit kangen nabi tak biayalah sepat likur juta kadang kangen koncok kangen singgah penting-menting ngomongnya rioni bareng itu santri koreoni bareng aduh kok SMA itu sempurna ditakonok kabebek pengiran Hai tapi kalau orang ngaram nol juru-juru juru-juru nol senengannya kok enggak wifak enggak wif mafum sing nggak terkendali aku nangkep kabarnya skrim dengan anggap viral singra benernya makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duit penting koneksi banyak coro pengiran sing penting ya ilang pengiran iku murgo iku sing bok panen yang akhirat liana iku rano gunan tapi romi kusok Hai yufakasafna angka hito agafa basaru kalyauma hadir wani kuloniku kadang ya kecewa sampai urus melani masyurungan tiga nesinten abul qasim al-junaid ini murid ribuan ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya apa yang manfaati bagi kau ya belqasim murid saya semuanya ada ada gunanya saya mengajari ribuan mereka ada ada gunanya wama nafani illa rukai atun roka duha intas sahur semua riwayat rata-rata rukayat 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 kecil bukan rokaat semua santri saya semua pengaruh saya itu enggak ada gunanya semuanya ada gunanya adalah rukok-rukok saya kecil ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh enak jadi gede pengajian wakasi nyangoni wakasi nyucop wakasi nanti urusan singit maya itu rap penting kb melani kuloniku tak latih roh saya itu dibangkan rohku sempat dengan pangiran kuatirku pas roh pas latih roh wakasi nyangoni jahim aku pengaruh saya ke atas orang-orang itu gaya-gaya nanti murid itu boconekoro tapi saya lebih baik saya tidak menganggap penting lah dibangkut menjeleng di pangiran saya tidak latih saya ini kalau berpikir biasa tidak latih soal saya pulang itu wajib, saya mengalami wajib pulang, saya harus mengalami saya saya harus mengalami saya sampai saya mengalami saya tidak mengalami saya masalah saya tapi saya mikir менu semuanya Tetapi saya itu ingin honor Howah pengen dunia terberang volcanic jadi wang klik mo�� itu pinter Semuanya wang klik mo compromise Malaysia sedang MIC kenapa ditemukan maka merasa tidak kenapa berpikir mantap Wisconsin tidak senza kearna mengapa kamu untuk men Electi menjadi maaf jadi kamu berpikir, maka jaga saya loti jadi wang klik mo bananas Тогда ini saya tetapi saya melihat kalau tidak terbatas Sawainya mong Bos そう kita pinter mencuk mistakes pintar banget jadi saya pikir saya mau ngelam atau ngelam mobil, seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras pas ngelam pengeran, mengedok, saya ngecat lombok pengeran itu apa? saya ngecat lombok ini nifati HP, saya ngecat lombok 10 menit rabar, nifati pengeran saya ngecat lombok saya ngecat lombok cara nabi ini aku tidak merahkan nanti nabi ini nabi Muhammad sallallahu wasallam, api aneh raka ruangan itu, api disafati sehingga gendong-gendong itu malah nabi dikali solusinya ini, kalau nabi wiridani subhanallah, api hamdi, adada sebabnya saya mau suci sejumlah makhluknya, jadi saya keliru-keliru sebabnya tahu ini, adada sebabnya kita ulangi itu, saya solusinya sebabnya kita ulangi sebabnya kita ulangi sebabnya sudah tahu ini subhanallah, api hamdi, adada lombok sebabnya kita ulangi itu, luar biasa sebabnya ini normalnya kita kita lakukan suarga nanti tapi suarga itu adalah pengirahan, orang mahal 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 nah sekarang saman saya katanya sekarang itu hidup atau mati, kalau dalam pandangan ilmu hakikat sekarang malah mati hidup itu, nanti makanya cara ilmu tasawuf itu anna suniamun, manusai kuturu lawa idha matu, nah ismati lagi in tabahu lah kita makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang pikiran kita sekarang, justru karena kita hidup kita menjadi bahwa dengan ngebojo penting, duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu Allah s.w.t tapi kan, Allah api'an untungnya Allah api'an kemergawai di Barno ngebojo di Barno butuh koneksi penjabat ya di Barno mau ini presiden Amerika orang terkuat di dunia ya di Barno nyatanya mati, udara ini terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil tidak juga, mereka menguasai dunia musuhnya kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati kan enggak sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat tapi pengen aja Ngembarno tapi kembali ilmu itu kelihatan semua kamu enggak akan menguji orang kafir kalau kamu menguji itu, saya tidak akan menguji sepitu, saya akan menguji duit penting yang penting itu mau mencari apa ini kalau saya menguji itu saya menguji-nguji saya menguji itu aku enggak ada yang pengen saya akan menguji ya itu sepuluh ngak ada yang jatuh tinggal sepuluh dan tidak sesuatu saya akan menguji pengeran dan ada yang banyak beri menguji pengeran saya akan menguji kekuasaan yang jenangan saya akan menguji dan beri saya akan menguji sekolah itu serapati pahit semua orang itu jual batan itu penting uang itu penting uang kafir tidak ada duit penting saya ini lonteng jadi lonteng, mereka mengerti duit itu penting copet mengerti copet itu mereka mengerti duit itu penting dan aku kiai, kalau duit itu penting kita bisa lonteng dan copet paham ya? lu orang ngeyak loh ini, biasa mau saya ini lonteng jadi lonteng aku mengerti apa? duit penting, copet mengerti copet mengerti duit, terus aku kiai aku mau ngomong, duit itu penting kiai itu ilmu yang ada di sini itu kembarannya saja tapi tidak mempunyai ini, tajut itu penting apa ini usul oleh Allah gak bisa copet ngomong, gak bisa aku kiai mulanya dari Imam Guzali jatuh roh biilmin yang yastariku ma'akal fusak wal kufar kita juga mengambil ilmu yang orang kalau kiai itu kalau kiai ngomong ilmu apa? mangan penting, buju penting, duit penting kalau kiai itu roh, apa? ngomong 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 ngomong, ngomong ngomong ngomong, ngomong lakoni tapi itu berapa roh kalau kiai itu roh kembar gak ada yang anggap Imam Guzali itu ulama yang luar biasa dia tidak merovokasi orang kalau kiai itu dia jaga man seneng ilmu atau seneng nikmat yang yastariku ma'akal fusak ya aku mau misalnya kiai ini ngomong, duit penting saya kira-kira kiai, copet nganti nyopet ngerti apa? duit penting koruptor nganti korupsi, ngerti duit penting lonteng nganti lonteng, ngerti lonteng, ngerti duit terus kiai itu kiai gak tafsir jalanan, gudik bisa terus ngomong, duit ku penting keliru sih darah duit penting yang bantau mau ngambil sopohong, ngorokabih nak duit yang ngomong-ngomong ngomonglah ke hiburan tapi kita coba terus penting ini siuhud matem rasa alam itu marah lorah sepokan menengah tapi aku gak mau ngelengahkan pokoknya saat ini kini ku mati jimpen ini ku uribi jimpen ini ku uribi Allah buka tutup-tutupi hakikat ini ku njimpen, nak wis mati fakasafna angka rito'aka fabasarukal yaumah hati ini kata ulama yang seneng mati dianggap mati, menuju alam hakikat ini masyur, jalan lalu din rumi api mati, muridnya udah nungu wangis dia matuh ngamuk murid bintu murid goblok kiai ini ketemu kekasih, malah ditangisi murid kok saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasih, malah bertangisi murid bintu ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulanya dari tarian rumi itu ditariknya pas gurunya mati ya supaya cacal rapopo tapi mati seperti itu ya ada mati kajik nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khaira ayyami yauman alqoh kafih dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau kaya wani dunia ku wa khaira ayyami yauman alqoh kafih hari terbaikku adalah hari saat ketemu kaya wani dunia ku makanya ini rasulullah luar biasa semuanya dimati semuanya mati semuanya mati semuanya mati semuanya 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 mati pokoknya enggak boleh tapi saya minta ajarin secara syariat kalau berkali-kali kalau melepas jana jahat di kampung saya itu tidak ada masalah syariat tidak ada ingatan semuanya benar ini anggap saja kita hidup ini itu doa Rasulullah Masyur itu anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama ini orang bajingan bergudal mati saya ini orang yang menangkap saya ini 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 baru saja mati orang maling orang merampok orang yang menangkap tidak saya mereka bisa maling bisa merampok berarti mati jadi saya ini saya ini saya ini yang mati saya ini itu ada ilmu ini mereka mati itu rohatan mengkuli akhir dari segala maksi maksi ya ya akhir dari segala fakir barang pokoknya jadi nabi itu mengajarkan kita itu ilmu itu simple ya anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenangan ngaji anggap saja ngaji itu bentuk tawadu aku ngalimlah untuk ngaji tawadu saya ini tawadu jadi aku kecelok ngalimlah ke rembang saya ini saya ini saya mau ngalim gurumu saya ini saya ini saya saya yang 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 ingat yang 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 itu jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang halifat ketimbang manusia saya balik itu gampang nabi isa Kila Nabi Musa, itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro, karangannya Sinten Imam Saron Itu suatu saat ada pengumuman Dari Nabi Isa Kila Nabi Musa Siapa hari ini yang bisa sodakoh Kepada Allah, maka pasti Masuk surga, karena hari ini pintu surga Dibuka, memang ada momen-momen Yang pintu rohmat itu Dibuka, tidak kayak hari-hari biasa Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini Termasuk dibuka Masuk surga, ada hadis Setiap satu tahun Dari tahun kalian itu ada nafahat Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang Yang kamu itu mudah sampai ke Allah Maka kamu harus bersiap-siap Ada di jalur gelombang itu Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan Suci ke Idul Qadda Ya mulai Idul Qadda Ke Idul Qadda, itu Hijam Muharrem Terus satu Mereka mulai Ini Idul Qadda, aku panik Ngamal dan pemahaman Sekolah laku Termasuk mulang Sampai boleh kita pesen Surabaya, wawah Boleh Teng Jogja Terus mau macam-macam Karena ada ayamidahrikum Itu ada nafahat Terutama bulan-bulan Yang dihentikan Allah Minda Arba Atun apa Kurum Terus nonton tiang ini Saya radipopo Radipopo Terus Radipopo Mereka itu tukang Gawes surujul Faros Tukang gawes hiasan Caram ini apa Pelanan Pelanannya apa Jaran Gawes sepatu jaran Pelanannya jaran Takok ini Kira Nabi Musa Ya Nabi Allah Musa Saya tak ngasih pelana Yang bagus saja Karena saya bekerja Nanti bilang ke Tuhan Kalau dia Kalau punya Kuda Saya pelanannya Saya Nabi Musa Dicotos Cangkep Pengiran Jadu Jaran Apa Apa Disalah Musa Aku senang Ambil pujian Aku Nampok pujian Sesuai Faham Wangiku Kalau Kalau mau Pergi Bilang Nanti Saya siapkan Sepatunya Kalau Kalau mau Bilang Nanti Saya siapkan Nabi Musa Dicotos Terus Sari Ati Sat Jadi Nabi Musa Mereka Tidak Sesat Sesat Pengiran Kadang Tapi Pengiran Makanya Kita Ini kan Kalau Ilmu Hak Tidak Boleh Jadi Fekih Sudah Kita Mengatakan Kalimat Tetap Haram Tidak Boleh Jadi Sari Tapi Kalau Allah Melegalkan Untuk Orang Terbuk Itu Pengiran Pengiran Tapi Sampai Ceritanya Bahwa Nanti Itu Budho Budho Kita Yang Sekarang Kita Alami Ini Sebenarnya Di Alam Budho Nanti Setelah Sampai Mati Baru Di Alam Hakikat Lepas Di Alam Hakikat Ini Kalau Kita Tidak Benar Disebut Latar Wunal Zakhim Pas Kwe Ilmal Yakin Pas Kwe Waya Rah Mereka Makanya Kepingin Kan Nabi Kwe Kepingin Alim Sa Kepingin Rah Kudri Allah Ya Sampai Nah Caranya Sering Maka Wamin Ayati Wamin Ayati Ben Dikenal Ayat Ayati Allah Mula Hati Ayati Ayati Allah Koleh Duit Ayati Allah Koleh Ngok Turu Ayati Turu Yang Ltenan Masih Orang Terbaik Di Dunia Kepingin Turu Rasa Rawa Rasa 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 Saya Bisa Apa Saja Pesulap Pesulap Jakarta Bisa Melakukan Apa Saja Mohon Sampai Nah Hebat Tenan Saya Turu Isotara Turu Makanya Saya Nanya Ulama Dulu Kadang Jorok Jorok Imam Zama Sari Ini Tiang Muqtazila Alamah Ngarang Kitab Berjilid Tapi Muqtazila Ini Ini Percaya Faham Ali Sunnah Allah Senggawe Aqmal Al-Ibat Cora Ini Buktinya Buktinya Ngadek 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 Lunggu Lunggu Lalu Hisab Gunanya Apa Merguna Hisab Hisab Disesu Amal Orang Allah Merguna Allah Senggawe Kok Bia Walhasil Ngomong Terus Suatu Saat Tahun Ulama Rokok Kiayu Dia Anak Ayu Bia Ceritanya Ditawak Tawak Bia Walhasil Dirabi Bia Sama Sari Ini Rokok Jorok Ayu Tenan Anak Tapi Zamasari Numpuli Enak Pak Ya enak Sampai Kepin Balen Imen Ya Ya Balen Isak Niki Kan Sampai Nentok Isor Rai Isor Rai Isor Uwapa Dari Alis Sunna Gara 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 Munggamen Terus Tawbat Dari Tawbat Mergurusan Sek Semenjak Itu Zamasari Mulai Rodho Ahli Sunna Terus Tawbat Ngarang Kitab Masuk Kasyaf Kasyaf Yorondok Mutansila Yorondok Ahli Sunna Gara Gara Hubungan Intim Jari Saket Rai Isor Jari Kapes Menusah Lepas Rai Isor Barang Masyaw Tawbat Pertama Bila 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 Tawbat Tawbat Mereka Pengayu 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 Tawbat Nge Pengayu Mandi Masyaw Masyaw Pasar Kandian Kisah Rangan Tawbat Kandian Pengayu Tuntas saya di buku saya menarik saya marah tau misalnya ngajak umrah saya tenang saya marah pati saya udah ngajak umrah tidak nyawang keadaan karena saya kadang penting kalau ngajak apa itu ya kalau ngajak elek itu yang perkara ayat 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 ini anggap mawan selain saya iman saya dengar Tengok Kudruy Allah timbang saya romsom ben terus pas gue roh pas latarah unal jahim tapi kalau mau coba ayat ini syukur banget Allah mengertikan kita mengertikan kita langit bumi ayatku ayatku saya boleh duit waktu itu hukum minfadli ayatku ini ketika ini imam wujali faku lumafil quran ta'arrufun minallah kabeh quraniku Allah mengenal yang gue malah ini yang kenal saya ini sederhana gue kenal pas gue kenal Allah serana guna gunanya itu orang kafir akhirnya ngerti Allah ku hak ngerti ngerokok hak pas roh nak hak pas latarah unal jahim namanya rom kudus ini paham kalau ngajis langsung sholat orang rokaat pun ngertes ngertes apa kalau ngunamun pun ngertes kalau ngakbar sholat yang mending ngunam pun ngertes kalau ngapar apa yang ngunam pun ngertes insya Allah mbak ternambat soalnya falamata bayana laku kuala alamu anaboha alakul lisa'ing kodir pokoknya ngertesnya maknanya gue kudu di kesimpulan alamu anaboha alakul lisa'ing kodir yang urusan langit bumi macam-macam orang gede jadi orang cilik jadi orang gede kereh 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 macam-macam urusan digayai bolak-balik dari pengirahan itu mau lita'lamu supaya kamu tahu anaboha alakul lisa'ing kodir memang Allah itu yang kodir kadang anak-anak kiai kiai anak-anak kiai anak-anak anak-anak kiai kiai debutan anak-anak anak-anak kiai jatuh anak-anak meneh dibredel meneh mau lak malik dunya mau lita'lamu anaboha alakul lisa'ing kodir yang profesor dokter jadi anak buah wong terimu insinyur kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembuh konon dunya walak mau Allah mau kepengen kueku ngerti pancan Allah alakul lisa'ing kodir jadi urusan nangit bumi kabih digayai variasi digayai macam-macam mau Allah kebengin kueku lita'lamu anaboha alakul lisa'ing kodir anaboha akut ahal tobi lisa'ing ilmal aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue lebun roh mergoro terlamp terlamp lani alhaq takas suruh kudubuk wajah wajah beng bahaya nganti ngalami kalla lata'lamu ilmal yakin pas latarawunal jahil kalau nak wajah iku nangis kalau nak trawet sayat digebut kadang saya tersiksa saya ingin diang diang ngimami moco ayat kok bisa faseh itu ingin kalau saya itu bisa sakit mereka faham itu yang bisa digebut saya saya seneng makmum perkaraannya tidak pakai pengiran kita fakor kok rukuk namun diajak rukuk kalau sholat piyambak kan tidak mikir kenapa kajian nabi sholat piyambak ini mulai bakda isyak ngantas subuh maksa ayat ini itu adhib hum fa'inna hum ibadu wa'int akhfir lahum fa'inna ka'antal azizul hakim di bulan baleni mulai bakda isyak ngantas subuh ayat sangking usulnya kan jeng kue serang ngarah ngapain kiebet guys kuebet meneng hatam aduh woy hasilnya gant gant paham jadi ini kuebet terang kena apa ayat wamin ayati wamin ayati ini cara pengeran nyelamat matikan jenri muhammad selamat sallallahu 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 bengkue kenal pengeran zaman nyelamat sampai kenal pas akhirat pas kenal pas lho terwunal jahkim pas kenal pas wayam lebu ngerok wamin ayat hilan ikus tengah sangking ayat 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 kumal yang ngadek kak sama ulangit wal ardu bumi termasuk ayat yang ngadek langit bumi saya ini bumi yang goni langit sebab keputusannya Allah sebab kekuasaan Allah langit ngadek minggu amadin tanpa soko yang kita lihat yang kita lihat tidak ada apa sak misalnya minggu amadin taruh orang usaha soko yang kamu lihat meskipun yang mesti ada tapi tidak sistem antarik seluruh sebabnya sementing orang kena didel semua idada ameng konon yang manggil sapa wa ta'alakum yang siro kabeh da'wat an klan sak panggilan minal arti sangking bumi biayan fukha gambari antoni up israfil malikat israfil visuri yang dalam sangka kalah trompet apa trompet 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 kemerdekaan orang tahu apa sangka kalah semprong semprong rasa seru saya menggunakan kitab sarai ikhya kitab idkhaf ini apa kitab saya menggunakan logik kena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara suara yang dasar atau sur itu kan israfil ini trompet terus dunia ini hancur itu teori ini dari beliau itu beliau pernah simulasi terus gedung misalnya ditutup yang orang orang apa jenisnya tukang musik-musik gak ngertes misalnya gedung ditutup ngangguk kocok disetel sound system yang sangat kuat ini kacanya kan sakit pecah kalau tertutup itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu padat kalau padat itu yang gak terjangkau yang gak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun tapi bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan gak terjangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai trompet semuanya sudah lama semikir ngantinya ya mereka tidak ada BPKB jadi kurut kalau itu rapati seneng dihutang kalau itu aslinya rapati juga kadang-kadang ingin kiai di bisnis tapi tangan-angan terus semikir ngaji terus di tanggal barang repot misalnya kiai bisnis dihutang di tanggal semuanya terus iya kiai ini tanggal tapi rapati halim gak bobo orang mau ditanggal orang mulang mau ditanggal ya jadi ini lama analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit kerusakan dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya ya sudah itu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu tidak siap menerima suara ini karena ini cukup pakai sangka kalah yang bisa kembali menonton ini sampai israfil israfil fisuri yang dalam sangka kalah terjadi tangi minal kuburi sanggeng kubur lel kuburi tangi minal kuburi sanggeng kubur izan nalikane da'akum dakwah antum desiro kabe utakhru juna matus shiro kabe minha sangking nopo jenik minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hal wrib kabe pak khurujukum mongkote matus shiro kabe minha sange kubur bidak watin kelawan muqsak panggilan itu ya min ayat itu setengah sange ayat mongkote jumlah miliatan oleh nabi adam mau dipanggil israfil pisan tangi kabe itu bukti ayat kekuasanya Allah subhanahu wa ta'ala mongkote roh sange mongkote ngaji mongkote bener kanjik nabi orang ngaji digampang nge bu suarga kalau saya sadar ngaji ayat pengeran atau ngaji sange tibang so akhirat pas roh pas mongkote roh lumayan roh zaman yang biduan kenangan jeneng dunya apa jeneng apa jeneng jadi sementara di sementara roh riyan kustik lho zaman tentunya roh jadi ada bukti aku butuh sertifikat ini roh serta sertifikat pengeran roh tenang bener pengeran mulanya fa'lam fa'lam anna hula ilai fa'lam roh sa'ki roh sa'ki 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 walau hulan tetap kudu wa ta'ala walau hulan iku kagungan wa sarasan mantai sopo waif samawati kenglam peropro langit wal ardilan bumi Allah yang langit bumi milkan kepemilikannya mulkan kerajaan kerajaan langit bumi milkan semua kerajaan langit bumi juga raja atau pemiliknya Allah karena kira akhita itu ada yang malik yaum din berarti raja malik yaum din berarti pemilik disebut raja karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki samimawan wakilkan penciptaan waabidah dan keperbudak ini liana Allah kagungan Allah cik Allah sebagai malik cik Allah sebagai khalik cik mereka sebagai hamba Allah s.w.t kulun kabi lalu khalik menurut kepercayaan mereka itu menganggol ilmu hakikat kalau Allah orang kafir juga menurut tapi menurut itu menurut sari bukti orang mati mati maksudnya Allah khalik yang menurut aku maksudnya menurut mereka hanya menurut kek saya orang kafir saya mati mereka atau ternyata mati akhirnya menurut saya mengirkan menurut karena maksudnya kulun itu itu hakikat, kenapa hakikat? karena orang Fasek yang tidak ingin mati, ya mati jadi ada sudut dua, orang Fasek orang menurut pengiran, orang kafir orang menurut pengiran dalam sudut pandang fakta, tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun menurut pengiran tapi maksudnya menurut, orang yang mati, ya mati, orang yang kena musibah, ya kena musibah makanya kita menurut pengiran, tidak, apa? mengatimu, makanya Allah sedangogue sendiri jadi untuk makanan luarren bingung jadi kita menurut pengiran, betapa saya di dalam judul public jauh di Indonesia , mengatakan Al-Qur yang penciptaan di Indonesia, kita harus menyebabkan Al-Qur yang menyimpulkan dengan Al-Qur ke dalam diri adalah penghenti atau penghentian yang sempurna mati dan mengatakan al-Qur yang berhenti dan mengatak al-Qur yang ada di dalam diri adalah Al-Qur yang penciptaan ini berkata mengatakan Al-Qur yang mengatakan Al-Qur mengatakan ini, karena kita berkubur ada materi hari ini pada masa ini, kita berada ada materi, ada yang ada Maka ada yang ada, ya seperti sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih memaham mampu tapi logika itu menurut pandangan dikitobi rupa-rupanya logika umum menyebutkan memulai dan mengembalikan sehingga bagi Allah itu tidak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama sudah selesai cuma umumnya kita cara pandang kita gampang bagaimana ini apa mi bin nadhar ilama indal muho tobin min anna'i adatasai azalu minib didai selamat menikmati